Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semuanya. Baiklah, ini kita akan masuk ke perhitungan PPH Pasal 21 ya, yang kemarin sudah saya juga jelaskan kepada teman-teman melalui Zoom dan juga videonya sudah saya kirimkan juga. Baik, kita akan lihat ini perhitungan PPH Pasal 21, kita akan langsung saja ke contohnya, jadi ini adalah statusnya pegawai tetap dengan gaji bulanan ya. Jadi Tony Hakim bekerja di Universitas Susantara, dia punya gaji sebulan 6 juta, kemudian dia itu bayar iuran pensiun sebesar 100 ribu. Nah, dalam hal ini, Tony, nah berarti statusnya di sini Tommy sudah menikah, tapi dia belum punya anak gitu ya. Oke, berarti di sini Tommy punya MPP lah ya, punya miliki MPP. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman soal kayak gini teman-teman, itu kalau misalnya dia punya MPP biasanya nggak disebut, tapi kalau dia nggak punya MPP baru disebutkan, disoal gitu. Nah, berarti sekarang kita akan cari solusinya. Pertama, untuk menghitung, kemarin kan udah saya bikinkan ya bagannya ya teman-teman ya, jadi sekarang kita akan menghitung PPH pasal 21 si Tommy tadi gitu kan. Nah, pertama kan kita tahu nih, kita kan tahu dia punya gajikan sebulan. Ingat ya, kemarin untuk bisa, pertama kita akan cari dulu di sini kan kemarin pendapatan bruto tuh, ya kan, kemudian dikurang dengan adanya pengurangannya misalnya, nah, barulah dapat ke penghasilan atau penghasilan, sorry penghasilan itu ya. Nah, jadi, ini ya, nah, berarti kalau misalnya di soal ini kan dia masih simple ya, pertama berarti gaji sebulannya yang ketahui itu kan termasuk dalam penghasilan bruto. Ada nggak kira-kira tambahan lain ya teman-teman tadi? Nggak ada ya, dia langsung aja gaji sebulannya aja diketahui. Maksudnya kalau kemarin kan mungkin ada apa, yang didapatkan lain tuh kayak misalnya ada tunjangan, ada nggak didapat tunjangan, nggak ada ya. Nah, berarti udah, bikin aja gaji sebulannya itu 6 juta gitu kan. Nah, kemudian diketahui di sini adalah dia itu bayar yurahensiun, berarti ya ada pengurang dong. Nah, berarti gaji sebulan ini udah jadi penghasilan bruto-nya ya. Nah, ini kalau misalnya detail ya teman-teman, kayak kemarin. Kalau misalnya ada pengurangnya ya berarti dikurang berapa, dikurang berapa lagi gitu. Berarti ini udah masuk hasil bruto-nya. Nah, habis itu dikurang sama pengurangnya itu adalah iuran pensiun kan ya. Apalagi di situ yang dikurang ini. Nah, oh ya, jadi, tunggu berapa gaji sebulan berapa. Nah, ya, nah karena dia dapat gaji, nah itu biasanya ini untuk biaya jabatan itu akan, akan otomatis ada begitu teman-teman. Untuk biaya jabatan ini kemarin 5% kan. 5% dari penghasil. Eh, ini, sorry, ini di soalnya udah ditambahin aja. 5% dari penghasilan bruto ya. Yes. Jadi, kalau tadi kan, dia langsung dapat penghasilan bruto-nya nih, 6 juta. Berarti, biaya jabatannya, biaya jabatan ini pengurangnya ya. Biaya jabatan, itu adalah 5% dari 6 juta. Nah, Sehingga, dapatlah berapa. Ini yang, ini sudah ditopangnya di sini. Habis itu 5%, berarti itu udah jadi 300 ribu. Nah, kemudian ada apa lagi yang menjadi pengurang gitu kan. Ini di halat aja. Ya, atau di peningin, biar teman-teman tahu ya ini pengurangnya. Nah, apalagi nih yang jadi pengurang. Ada yuran pensiun gitu kan. Yuran pensiunnya tadi dibilang dia bayar berapa. Nah, yuran pensiun dia bayarnya itu adalah, itu adalah senilai 100 ribu. Ya kan? Nah, berarti, udah sampai sini nih. Terus, kita akhirnya dapatkan ya penghasilan, penghasilan itu sebulannya kan. Penghasilan, jadi ini total pengurangnya ya. Oke, total pengurang, itu adalah nilainya berapa? 400. Nah, ini adalah 4. Kemudian, jadi, dapatlah penghasilan neto sebulannya itu adalah senilai, kurang ya, jadi sekarang itu jadi 5.600.000. Nah, ingat ya kemarin, kita kan setelah ini kan perlu mengurangi juga dengan PTKP. hasilannya tidak kena pajak. Sedangkan PTKP ini kan dihitungannya setahun, teman-teman. Berarti kita harus menjadikan ini ke setahun dulu nih gitu. Jadi, penghasilan neto setahun, itu berarti 12 dikali dengan 5.600.000. gitu kan. Dapatlah nilainya disini berarti adalah 67.200. Terus PTKP-nya lagi, penghasilan tidak kena pajak. Nah, dia, tadi itu statusnya si Tony ini dia menikah, tapi belum punya anak. Nah, kalau dia menikah, belum punya anak, berarti dia harus bayar PTKP untuk diri sendiri, Untuk diri dia sendiri, gitu kan. Untuk diri wajib pajak deh. Kemudian, dia udah menikah, berarti dia juga ada tambahan, 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 untuk wajib pajak yang menikah, berarti kan istrinya gitu ya. Berarti kan disini tadi diketahui kalau kita PTKP berapa, kalau pribadi 5.400.000. Saya sudah di ini ya. Terus kalau misalnya menikah, berarti tanggungannya berapa? 4.500.000. Nah, sehingga total untuk PTKP-nya kan jadi 5.800.000. Tuh, kita bikin satu aja biar nggak kepanjangan. Saya bikin sini aja ya. Berarti kan sekarang kita jadi tahu dong berapa penghasilan kena pajaknya. segeranya. Nanti hasilnya jadi kecil nggak apa ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa inilah catat kalau catatannya. Nah, berarti penghasilan kena pajaknya disini adalah 67.200.000 dikurang dengan 5.800.000. Nih, kurang sama ini nih. Sehingga dapatlah dia menjadi nilainya adalah 8.700.000. Yes. Nah, jadi ini yang jadi penghasilan kena pajaknya. Gitu. Kita lanjut aja ke step-step berarti penghasilan kena pajaknya tadi adalah berapa? 8.700.000. Ya kan? Kita tinggal hitung PPA pasal 21-nya. PPA pasal 21 kalau 8.700.000 ini kita gimana nih? Pertama. ya karena yang masih di layar pertama ya masih di 5% kan? Jadi 5% dikali dengan 8.700.000. Sehingga dapatlah semilai 435.000. Jadi ini kan tadi kan setahun ya kan? Pertanyaannya kan sebulan. kalau sebulan nih tinggal dibagi aja ya. Bentar ya. Bentar, bentar, bentar. Nah, jadi berarti sebulan ya dikali bagi aja ya. Ini dia tulis. Oke. coba teman-teman ya hitung juga ini ya. Jadi gitu teman-teman ya untuk yang ditanya sebulan. kemarin udah kita bahas juga kalau biaya jabatan berarti kan dia biaya untuk mendapatkan menagih dan juga memelihara penghasilannya itu. Jadi dikurangi dari penghasilan ketika orang bekerja gitu. Kalau misalnya dia punya jabatan atau enggak ya enggak masalah. Tapi tetap harus ada biaya jabatan yang akan dikenakan di situ. gitu ya. Nah, ini adalah kondisinya kalau tadi kan dia udah punya NPWP ya teman-teman ya. Jangan lupa. Kalau misalnya dia tidak memiliki NPWP berarti gimana kemarin? Kan lebih tinggi 20% ya. Berarti kalau tidak punya NPWP itu akan menjadi dikali 120%. kemudian ya kebedaannya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ini sih udah saya nih latihan buat teman-teman untuk ini ya. Jadi mohon disimak, diperhatikan gitu. Nah, berikutnya ini akan kita lihat ke contoh soal. Jadi ini adalah ya, jadi ini saya kurangin lagi nih. Nah, ini Andi statusnya belum nikah. Dia enggak punya tanggungan. Kemudian dia bekerja di pegawai tetap PT Indah Sentosa dan dia menerima gaji seba gaji ini ya. Jadi dia menerima gaji yang dibayar mingguan. Mingguan. Jadi bayarnya mingguan nih teman-teman. Jadi jangan lupa tadi kan kita akan menghitung dari gaji yang sebulan kan ya. Netonya itu kan dia sebulan gitu ya. Nah, berarti di minggu pertama dia menerima gaji sebesar 1.500 dan dalam bulan tersebut hanya menerima penghasilan berapa gaji aja. Berarti intinya dia enggak ada tambahan-tambahan lain kan ya. Di sini. Nah, kita lihat solution. berarti bagaimana nih penghitungan PPH pasal 21-nya. Tadi kan dia punya gaji sebulan. Kita kan dia kan tadi kan bilang sebuah sehari. Berarti kita sebulankan dulu nih. Ya. Dia bekerja berapa lama sih? Bentar, bentar. Bentar. Nah, kita akan lihat di sini kalau sebulan berarti 4 dikali kan. Kan dia seminggu cuma dikasih tahu tadi kan. Berarti untuk jadi sebulan kita harus kali dengan 1.500.000 gitu ya. Terus abis itu dapatlah menjadi nilainya berapa di sini? Jadi 6 juta. Oke. Nah, kemudian lanjut di sini kan tadi kan enggak memandang ya maupun dia punya jabatannya apa yang pasti biaya jabatannya ini akan selalu menjadi pengurang nih untuk yang kerja ya. Jadi biaya jadi ya kalau berantakan biaya jabatannya berarti kan dia berapa? Nah, yang gaji sebulan ini kan udah masuk penghasilan bruto ya teman-teman. Jangan lupa ya. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir bahwa nanti setiap ada gaji sebulan dia langsung dikali biaya jabatan. Padahal untuk biaya jabatan itu dikalinya sama penghasilan bruto penghasilan bruto itu dari apa aja banyak tadi kan tapi kalau di soal ini kan cuma enggak ada enggak ada tambahan gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan sampai nanti jangan-jangan ada soalan tambahan kamu ngalihnya cuma sama 6 juta padahal kan enggak dia ngalihnya sama penghasilan bruto. Ya. Nah, itu yang perlu diingat. Oh ya, dia ini berapa nilainya? dan ingat juga biaya jabatan ini itu maksimum cuma 500 ribu. Jadi kalau ada nilainya itu dikali 5% jadi jadi 600 itu 6,5 ya tetap diisikan 500 aja. Nah, sehingga ada pengurang lain ya. Jadi dapatlah sebulannya penghasilan netonya itu senilai 5 juta 700 tuh. Oke. Nah, sekarang sudah kita dapat nih sebulan. sekarang waktunya untuk dicari setahunnya. Jadi kalau setahunnya berarti 12 dikali dengan 5 juta 700 ya kan. Dapatnya berapa? Ini dapetnya 68 ya 400 terus apalagi tadi statusnya apa dia? Dia udah menikah belum? Berarti kalau dia belum menikah tuh dia kan 0 ya. Jadi dia belum menikah ya. Berarti untuk wajib pajak dia sendiri itu adalah senilai 54 juta. Oke. Sehingga dapatlah penghasilan kena pajaknya setahun kan. Karena dia kan nanti udah disetahunkan nih dari penghasilan itu sebulannya. Sehingga dapatlah totalnya itu jadi 14 400 eh yes ya 14 400 nah sekarang udah dapet nih. Berarti tinggal cari PPH pasal 21 nya. Nah jadi yang terhutang selama setahun itu berarti kan ini kan ya masih di layar pertama ya 5% dikali dengan kalau yang bertingkat kemarin kan teman-teman udah bisa ya. Saya udah contohin ini kemarin. Ya dapetlah disini dia 72 eh 720 ya nah kalau sebulan ya tinggal dibagi aja 12 tuh nah dapetlah dia 60 oke sekarang kalau misalnya kita mau lihat nih pertanyaannya kan PPH pasal 21 untuk minggu pertama gitu ya minggu pertama kalau mau cari minggu pertama berarti kita bagi 4 sehingga dapet ya jadi per minggunya tuh jadinya 15.000 oke nah gitu ya kira-kira teman-teman ya untuk yang soal ini nah silahkan teman-teman lanjutkan untuk melakukan latihannya terima kasih selamat menikmati wabarakatuh